Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun damai syatraw misaf siastu nama budaya sehat selalu saudara sebangsa syatana air jadi selamat pagi selamat beraktifitas mudah-mudahan hari cerah salam wangi kopi dulu jadi inilah teman-teman nah ini yang semalam saya potong itu ya nah ini yang dipotong ini yang satunya lagi ya jadi semalam saya dapat kontak telepon bang coba klarifikasi tentang produk-produk sanai sanai mini-mini dekor seperti kayu asgon kayu-kayu jimuru gitu ya berbandingan dengan natural ini juga kayu asli teman-teman nah ini asli ya asli dari teras ini ini potong kita yang siap untuk diedarkan untuk di ekspor ya jadi ini sana ya juga ada bandingan juga dari alami ini hasil alami yang dari pohon pohon garu batang hidup ya ini beda jadi kayu-kayu alami itu memiliki pusaran mengguratan yang aranya itu kepada luka dia menjerat mengikat semakin mengecil ya dan lubangnya sangat kecil ini oleh cendawan penyakit oleh serangga binatang ataupun apa dan karakter kaki-kakinya ini unik teman-teman nah ujung-ujungnya ini pasti padat yang tentunya aromanya smell itu ya natural alami tidak akan bisa dibohongi seperti bentuk-bentuk seperti ini ini alami mini-mini kecil ya seperti ini saya berusaha menjelaskan apa yang saya ketahui dan saya tidak ada uncur mau mendiskriminasi sesiapapun produk-produk seseorang semuanya karya anak bangsa bentuknya seperti ini dan dia selalu berujung kepada luka semakin mengecil ada pengerutan dari tekstur serat-serat alami dia dia punya karakter seperti ini juga dia punya karakter jadi sangat unik dan sangat berbeda dengan hasil-hasil tangan buatan tangan manusia dari kerajinan yang dominan membuat sebuah aroma dan ketika dibakar juga akan sama memiliki aroma yang khas garu ya tergantung peracik dan tergantung pembuatnya jadi dari karakter seperti itu sedikit perbedaan perbedaan yang saya bagikan dan ini karakter sanai teman-teman ini sanai bisa dipasarkan dengan berbagai aroma getah pemberat getah pwangi dari khas aroma dari provinsi mana bahan baku yang didapat dan targetnya di pasar harga berapa dan mana itu sangat berbeda ini juga namanya nembak apa ya produk-produk aspal atau black magic berikut seperti ini ini juga menembak sebuah sarang semut seperti ini teman-teman menembak karakter alami seperti ini ketika dipatah langsung dibakar atau di apa di acara-acara di timur tengah sana juga memberi aroma sang smell juga namun aroma itu aroma bikinan sebab ini ada perlakuan khusus memakai getah dan memakai alat-alat tertentu untuk menjadikan sebuah produk seperti ini ini namanya sanai yang termasuk besar ya size-nya ini juga sanai karakter-karakter tunggulan yang dibikin seperti ini seperti dekor menyerupai alami kurang lebihnya seperti ini teman-teman yang bisa saya bagikan ini sanai semua ini sanai ini alami yang super semalam ini kelas-kelas di ab abis abis satu ya buat saya ini juga nah karakternya seperti ini ini kayu-kayu bikinan kayu sengaja yang dibuat di beri aroma-aroma tertentu supaya juga laku di pasaran bahan dasarnya dari kayu-kayu putih kayu kemerdang minyak yang memiliki aroma disetut kembali diserupakan dengan kayu-kayu hasil alami pastinya bidianya ada dan tidak semua kayu seperti ini itu akan dimainkan menjadi sebuah kayu-kayu tembak mini-mini dekor mini kayu-kayu karakter merauke nah ini karakter kayu merauke seperti ini biasa dibuat warnanya kebanyakan warna guning coba saya perlihatkan bahan dasarnya dulu ya saya ambilkan teman-teman nah ini karakter bahan dasar bahan dasar yang dipakai untuk sanai itu disebut di pasaran namanya TGA ataupun TGC dia sangat ringan lembut dan kayu ini lunak teman-teman sangat lunak seperti busa ketika dalam perendaman sebuah getah dia akan semakin mudah untuk masuk dengan rendaman yang begitu lama dan pada akhirnya diangkat dituriskan dikeringkan menjadi seperti ini ataupun mempercepat dari batang-batang yang keras sengaja dibuat nah itu dimasukkan dengan tekanan tekanan tertentu supaya getah tersebut masuk dalam pori-pori kayu dan terikat dengan pemanasan tertentu secara alami ataupun open dan pada akhirnya menjadilah sebuah produk seperti ini ya sanai-sanai seperti ini ini salah satu bahan dasar yang dibuat untuk kayu-kayu tembak oke kita sambung lagi ya ada kayu yang sudah diinjek seperti ini karakternya teman-teman memakai getah dimasukkan dalam perlakuan tertentu namun ini belum di finishing namanya ada alat khusus diputar supaya ini menjadi bersih dan mengkilat menarik dan teksturnya itu bersih ya nah ini salah satu yang sudah diperlakukan tinggal proses finishing ini namanya juga kayu-kayu hasil hasil daripada produk ya produk sanai banyak sekali macam yang harus dibentuk dan lalu setelah di finishing timbullah sebuah aroma yang diinginkannya targetnya aroma seperti apa biasanya itu kayu-kayu timur yang dibuat seperti ini seperti ini kayu-kayu timur jadi sangat berbeda sekali karakter-karakter bentuk dari hasil-hasil kayu mana asli mana bikinan dan mana karakter alami jadi harapan saya dari sedikit tip ini yang saya bagikan bisa dimengerti untuk teman yang merequest yang semalam telpon ya meminta sedikit penjelasan dari saya memang saya nggak bisa secara gamblang menjelaskan itu semua teman-teman karena ini butuh proses yang panjang dan sangat apa ya sensitif juga untuk siapa yang nggak siap untuk mendengarkan apa yang saya beritahu ini pasti akan komplain dan juga merasa keberatan karena disini banyak sekali dapur dan priok orang teman-teman ketika kita bongkar itu juga suatu ada persepsi yang mengatakan itu bahwa merugikan apa yang saya bagikan ya semoga menginspirasi dan membuat semangat terus ya untuk teman-teman kita semua saya akhiri dulu semoga terinspirasi dan semangat dari Sabang sampai Merauke inilah inspirasi pagi ini saya akhiri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Santun Damai Zatrah Um Yastiyastu Nama Budaya Sehat Selalu Saudara Sebangsa Setanah Air terus semangat dan semangat